Let it down Let it down Let it down Ini berbeda pada yang lain karena dari HSR pertama kali membuat velar seperti ini dan ini dua ini request dari Ovitra dan spek-speknya mungkin Ovitra yang bakal nyiputin dan saya bakal ngasih tau dulu untuk memberitahukan jadi memenang dari FK01 FK02 itu diadu lagi untuk mendapatkan desain terbaik untuk FK04 ini nah itu pada bulan Mei 2023 tahun lalu dan kita launching sekarang karena pemurutannya juga cukup lumayan susah untuk membuat semua velg yang di sebelah kita ini karena ini perdana kalinya yang benar pertama tadi dan langsung saja kita perkenalkan di sebelah kiri saya sudah jelas Mas Ovitra Eri selamat sore semuanya terima kasih udah bergabung disini iya terima kasih banyak O dan sang pemenang dari Battle of Champions yaitu Mas Rian nah disini Mas Rian sendiri dari mana nih Mas? asalnya dulu Mas? saya asalnya dari Jakarta dari Jakarta oh Jakarta Barat nah Mas Rian sendiri sebelumnya penang juga ya? di FK01 kalau kalian lihat FK01 itu laku keras kita mengakui dari ASRW laku di mana mana sampai sekarang juga banyak yang nyari Om Fitra itu FK01 banyak yang nyari disini Om Fitra gimana nih Om Fitra karena ini sebelum kita buka nih Om Felaknya om ada kata-kata gak nih karena ini surprise banget dengan Pekomni iya jadi ini adalah project keempat saya bersama HSR HSR FE 04 dimana beberapa tahun lalu kita coba bikin velg special order benar-benar didesain khusus hanya 1 cent saja dan itu kita bikin kompetisi yang diikuti oleh ribuan orang dan hasilnya adalah FE 01 yang dipasangkan di Mas Damiata saya kemudian kita sudah membuat FE 02, FE 03 dan sekarang kita sampai ke FE 04 velg ini akan dipasangkan ke Honda Civic Type R FL5 saya jadi pada saat itu konsepnya adalah mobil itu akan sering dibawa ke track D jadi saya butuh velg yang bukan hanya lebih keren dari standarnya tapi juga memiliki bobot yang lebih entek supaya performa mobil bisa lebih bagus di track dari situ dibuatlah challenge tapi challenge nya tidak terbuka untuk umum challenge nya terbuka untuk para pemenang dari FE series sebelumnya dan desainnya luar biasa keren-keren walaupun akhirnya yang dipilih adalah desain yang menurut saya paling cocok dan secara teknis ini juga memungkinkan untuk membuat velg itu secara entek yaitu dari desain Rian Jufari ini selamat Rian dan yang saya kaget adalah velg ini untuk mengejar supaya entek dibuat dari material yang eksotis yang mungkin belum pernah dibuat sebelumnya ya ini adalah pertama kalinya HSR membuat velg dengan bahan magnesium dan itu luar biasa menggambarkan teknologi yang dimiliki oleh HSR dan rasanya tidak sabar untuk melihat velg ini karena dari pertama kali jadi saya belum pernah lihat aslinya tadi mau ngintip aja gak boleh mau ngintip aja gak boleh jadi saya juga akan pertama kalinya melihat velg ini saya bawa mobilnya di depan cuman saya ingin bisa masuk ke sini ya jadi kita lihat desainnya tapi nanti kita akan pasangkan mobilnya dan velg ini akan langsung turun di sirkuit mandalika di bulan April jadi itu dia dari Yon Petra nah karena dibilang tadi sama Yon Petra nih spek velgnya semakin kesusahannya mungkin dari mas Givertis belum kita hubungkan gimana nih mas kebisit velgnya ini tapi masih di desain itu tentunya kan dari kesusahan kita sendiri ya kalo lelg ini tuh ingin pakai lampu kepala punya trekting makanya dari waktu itu untuk desainnya sendiri emang seringnya dibikin spot capnya abis beberapa lubang lah untuk seping wait dari velg ini kemudian gak lupa juga dilihat dari visualnya dengan konsep mobilnya kalo mobil Civic Type R dan Mas Givertis kan yang baru ini kan dengar aslinya itu berbeda dari spotnya ya lebih gula, lebih lampu untuk menutupkan lah untuk velg untuk velg bodinya juga diberhitungkan untuk membuat sebuah velg ini selanjutnya kenapa sih dibikin sama benar bawaannya nih untuk om Petra nih dibikin persis dengan apa? ya sama spek velgnya ukurannya sama nih spek standarnya jadi Civic Type R itu adalah mobil yang dalam pemilihan ukuran velg dan bandnya pun tidak sembarangan dari pabrikannya makanya seluruh Civic Type R di seluruh dunia ukuran velgnya sama persis ukuran bandnya sama persis jenis bandnya sama persis jadi mobil itu dikembangkan di sirkuit dan dicun di sirkuit penyetelan mobil tersebut, tuning mobil tersebut juga memperhitungkan ukuran velg dan ukuran bandnya termasuk offsetnya makanya saya bilang coba kita pakai yang standar pabrik karena standar pabrik ini bukan asal dipasang tapi itu memang sudah diperhitungkan untuk performa yang optimal di track makanya saya minta ukurannya sama yang berbeda adalah desainnya dan materialnya supaya ini emtek dan semakin menjunjang performa tapi kita gak bisa soal tau kita ubah-ubah sendiri karena mobil itu bukan hanya untuk fashion Civic Type R ini bukan hanya ganti velg untuk dibawakan mall untuk berdaya tapi ini untuk dibawakan trackball jadi penting sekali untuk ukuran velg offsetnya itu harus sesuai dengan aslinya supaya kita bisa mendapatkan performa yang optimal bahkan bisa lebih baik kalau misalnya beratnya kita impactkan lagi sudah cukup jelas dari orang kita untuk kenapa memilih speknya sama dengan bawaannya untuk mas Rian berapa lama sih mas untuk mendesain kayak laki ini mas? lumayan lah tapi gak semenjak dari announcement dari opto-treme kalau yang pertama itu saya gak langsung mendesain coba nge-sketch dulu apa yang baru itu kalau misu baru saya menyesuaikan bagaimana desainnya itu supaya lebih mengemboli kurang lebih semingguan seminggu lebih cuma seminggu lebih? iya wow karena memang sisanya itu lebih ke brainstorming aja sih brainstorming yang lebih terlambat oke jadi itu dia guys belum kita buka jadi udah bener sudah ketahuan nih spek colornya standar sama dan untuk bahannya magnesium dan untuk ini warnanya terbaru jadi untuk warnanya sendiri biasanya kita buat warnanya matte black tapi ini berbeda Om Hitra kita kasih nama midnight iya makanya saya juga tadinya kan pikir FN04 tapi sekarang ada FN04 midnight midnight ini karena warna baru ya baru memakai oleh ASR juga betul jadi karena bagannya di awal kan kita dibuatnya ini bahannya kenteng pakai siku jadi pas banget nih namanya midnight tapi hari ini dipakai siang-siang juga gak apa-apa kan gak apa-apa gak apa-apa oh bukannya pindah nih namanya gak usah tetap dia midnight teman-teman sekalian sebentar lagi akan kita buka gak sabar saya gak sabar ya kalau untuk terakhir ini pertanyaan Om karena ini banyak dari teman-teman juga yang bertanya ke Mas Rian mungkin ini di tempatnya kaget gak sih dihubungi pihak ISF untuk ikutan challenge ini kaget 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 karena kebetulan juga itu toleng lagi saya di kampus jadi gue gak kaget wah dan lu 2 kali memenangkan challenge ini gimana? dari keluarga dari gue sendiri bagaimana? keluarga yang saya lakukan karena kan untuk terutama waktu FN02 kemarin saya juga hidup nah hidup kan cuman gak kenang saya berpikir kalau gak memikirlah saya bisa menanggirnya kalau dapat kesempatan lagi ternyata ada kesempatan lagi dan dilimpat oleh Om Pitanya langsung oke sekalimana buatnya langsung memakai calcium ya di bahan yang enteng ya sepertinya Om Pitanya tidak sabar dari tadi saya lihat udah ngintip-ngintip aja buka sana buka sini ya kan ini langsung aja mungkin kita seremoni untuk membuka lagi dari filmnya dan di sini adalah yang pertama juga penglihatan film ini saya aja belum mengasak kalau Mas Sultan maksudnya udah iya karena ada semua orang dalam saya di luar tadi dari kotak langsung disalung hingga boleh kelihatan ya langsung aja kita buka oke gak usah ya belakangnya nanti kita depan lu coba oke buat di luar kita 1 2 3 wow luar biasa desainnya simple palang 5 dan saya memang ditap desain yang kuat dan ini warnanya bukan hitam dog tapi bukan hitam glossy juga ya seperti diantaranya dan di sini ada sesuai dengan type 1 itu kan dia ada aksen merah ya di sini ada yang ke 4 dan di sini ada tulisan magnesium dan hanya 7,5 kg ya betul beratnya ya itu entekskan karena standar kerja itu hampir 10 kg beratnya iya gimana Mas Rian setelah jadi sama persis sama yang saya disen sama persis ya berbedaan ya nah mungkin Ma Fitra mau langkat ya mau coba langkat boleh Om kita angkat henteng ya henteng sekali guys dan ini kuat ya karena dia force ya betul sekali Om karena ini dibuat bahannya magnesium dan ini dengan cara pembuatan cara force nah ini yang saya mau tanya sekarang kan baru ada satu sat saja yang dibuat untuk mobil saya kedepannya apakah dia akan dibuat FN04 dengan ukuran yang berbeda untuk mobil mobil lain betul jadi kedepannya kita akan membuat velg FN04 bukan VHS nih oh tapi bukan magnesium ya bukan magnesium tapi jika ada nganggungnya oh udah ada wow jadi ini bener-bener satu-satunya satu-satunya nganggung biasanya kan FN01 0203 itu ada yang fancy casting kali ini gak ada wow wow ada satu setnya di liar nah ini cuma sebuah nih yang pakai di mobil speed temper wow bener-bener terima kasih HSR ini luar biasa ya ini menunjukkan HSR itu bukan hanya menjuang velg tapi juga menciptakan velg bahkan juga memberikan inovasi-inovasi baru bayangkan saya gak pernah terbayang pertama kali saya bebasakan dengan HSR bisa dibuatkan velg berbahan magnesium ini saya di toko velg mau velg import juga jarang sekali gak pernah saya temukan yang magnesium dan sekarang ini dibuatkan satu set oleh HSR terima kasih banyak dan velg ini akan langsung saya pasang di Honda Civic level saya dan kita akan langsung bawa track day dan saya yakin ini bukan hanya bisa menambah performa mobil karena dia lebih entek tapi juga akan menambah style dari mobil ini karena saya suka sekali dia desainnya paling lima dengan aksen merah seperti ini terima kasih terima kasih